Komnas HAM menyerahkan langsung hasil investigasi terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada tiga subtansi rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Polri. Kepala Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, yang juga menjabat. Ketua Tim Khusus Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua menjelaskan ada tiga subtansi rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Polri. Pertama, kasus pembunuhan Brigadir Yosua masuk extra judicial killing atau dalam undang-undang sebagai upaya menghilangkan nyawa dengan terencana dalam pasal 340 KUHP. Kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana, kekerasan, atau penganiayaan. Terakhir, adanya pelanggaran obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penyelidikan yang terjadi dalam pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Baris Lim, karena seorang penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan. Mungkin ini demikian dapat saya sampaikan.